Pemirsa pemeriksaan jalur dan perbatasan pintu masuk ke wilayah Kabupaten Sumedang terus dilakukan pihak Polres Sumedang. Pihak kepolisian memastikan posko penyekatan di sejumlah perbatasan telah siap, jadi tidak ada alasan untuk warga yang nekat mudik karena akan diputar balik dan diberi stiker. Kepolres Sumedang beserta jejaran melakukan pemeriksaan ke sejumlah titik posko perbatasan jalur pintu masuk yang ada di wilayah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. Kegiatan ini dilakukan dalam upaya penyekatan bagi warga yang membandel mudik ke kampung halamannya. Di wilayah Polres Sumedang tercatat ada 12 titik posko yang disiapkan di beberapa perbatasan dan jalan tikus yang berpotensi menjadi perlintasan para pemudik. Kapolres Sumedang AKBP Koprasetio Robianto mengungkapkan posko penyekatan merupakan salah satu upaya pemerintah dalam hal ini kepolisian untuk menanggulangi dan menekan penyebaran COVID-19 yang terjadi di Kabupaten Sumedang. Termasuk untuk wilayah Kota Jawa Barat, bagi kendaraan-kendaraan yang dinyatakan tidak lolos dalam operasi ketimbang budaya dalam arti bahwa itu adalah kendaraan publik, maka akan dilakukan dengan pelan stiker berwarna merah sehingga kami hibau agar warga yang berniat mudik nanti di atas tanggal 6 harap mengurungkan niatnya karena kami sudah menyiapkan berbagai sekadario untuk melakukan penyekatan terhadap pemudik. Saat ini sejumlah posko di perbatasan pintu masuk dan keluar Kabupaten Sumedang masih dalam pembangunan. Selain melakukan pemeriksaan posko penyekatan, Kapolres pun menyerahkan sejumlah stiker dan buku panduan kepada para anggota di setiap posko larangan mudik.